Ketua PB Persani Ita Yuliati Irawan melatih sejumlah pengurus provinsi atau Peng Prof. Persani Kalsel di salah satu hotel di Banjar Malsin Senin kemarin. Pelantikan dihadiri perwakilan dari Konik Kalsel dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan. Pada pelantikan tersebut ada beberapa agenda yang akan dijalankan oleh Peng Prof. Persani Kalsel diantaranya melakukan sosialisasi kesanggar senam yang ada terkait dengan nomor senam yang ingin diharapkan bisa menjadi ungkulan nantinya. Ketua Peng Prof. Persani Kalsel Edi Rubayat mengungkap dua nomor yang difokuskan untuk pembibitan atlet, salah satunya trampolin. Pasalnya trampolin saat ini, pembibitan juga baru dimulai di daerah lain. Tidak bisa diukur, banyak sanggar, ya karena beda kriteria, beda yang menjamur itu dengan apa persasi yang dipertandingkan dan lain-lain itu beda. Nah tetapi dalam hal gimnastik for all, nah tadi yang Ibu Ketua bilang itu nanti mungkin sanggar-sanggar itu adalah kita akan masuk di situ, sosialis di situ. Ya saya kira itu. Artinya lebih fokus pada pembibitan atlet dulu nih lah. Dan itu pun kita harus, yang kita garis bawahi pesan ketua umum, pembibitan atlet karena kita ini sudah terlambat jauh sekali. Jangan memaksakan diri orang yang punya atlet yang sudah berlatih 10 tahun, seperti artistik dan ritmik. Saat ini kita mempunyai beberapa atlet, salah satunya adalah suci yang dari lampu, namun belum juga diberikan kesempatan untuk berangkat ke SEA Games, karena masalah tentunya pemerintah juga mempunyai tentang masalah biaya, karena terus terang dari adanya COVID ini semua biaya kan dikat, ya. Jadi belum mendapatkan kesempatan. Tapi kami terus mendorong bahwa ritmik akan juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke SEA Games, dan juga bahan di SEA Games, kemudian juga aerobik juga nanti di SEA Games juga kita akan dorong. Baga berharap sinergi persani dan juga koni serta dispora bisa tetap dilakukan untuk bisa mereprestasi di tingkat nasional ke depan.